Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sambas mulai menyasar kalangan ibu hamil. Mereka diwajibkan mengikuti vaksin agar terhindar dari penularan COVID-19. 150 dosis vaksin jenis Sinovac disiapkan untuk ibu hamil yang digelar oleh Pondok Muara Nelayan bersama Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Pemangkat Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat selasa pagi. Tidak semua ibu hamil boleh mendapatkan vaksin. Lantaran vaksinasi ibu hamil hanya ditentukan dari usia kehamilan, antara 13 sampai 38 minggu. Alhamdulillah memang untuk vaksinasi ibu hamil COVID-19 ini memang baru pertama kali. Baru pertama kali diadakan di kecamatan kami atau di wilayah kerja kami. Dalam kegiatan ini memang kita banyak, terutama tim vaksin kita semua para ibu, para bidan, kemudian tenaga kesehatan lainnya yang kita libatkan dari Puskesmas Pemangkat. Pencanangan vaksinasi ini bertujuan supaya terhindar dari penularan COVID-19 sehingga bisa melahirkan bayi yang sehat, serta meningkatkan imunitas atau herd immunity kepada ibu hamil. Untuk target Kabupaten Sambas, kita ada 1.500 ibu hamil yang harus divaksin. Mudah-mudahan target 1.500 bisa kita capi. Kandungan mulai dari lebih dari 12 minggu sampai Atero mau melarikan. Program vaksinasi COVID-19 dengan sasaran ibu hamil ini diharapkan terus digencarkan agar dapat menurunkan risiko pada kematian supaya ibu selamat dan bayi sehat. Zainuddin dan Fajar Bahari Pond TV memberi tekan.